Catat tanggalnya, aliansi pembela Jessica Wongso akan melaporkan sosok DSC penyembunyi barang bukti. Tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso nampak mulai serius bekerja untuk membuktikan Jessica Wongso tidak bersalah, lantaran Majelis Hakim telah memfonis bersalah atas kasus kematian Mirna Salihin dan Jessica Wongso dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Baru-baru ini, Hakim Binsar Gultom dilaporkan oleh pengacara Jessica Wongso ke Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik. Laporan dikaye dan bawah sudah selesai, tinggal menunggu panggilan, ungkap hidayat bustam. Terbaru, tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso masih sedang bekerja, mempersiapkan laporan polisi ke bares krimpolri terkait ingin melaporkan seseorang berinisial DS mengenai dugaan menyembunyikan barang bukti. Inisial DS memang tidak disebutkan secara gamblang oleh hidayat bustam. Namun, dugaan kuat sosok DS mengarah pada darmawan Salihin, ayahanda mendiang Mirna Salihin. DS menyembunyikan barang bukti. Harusnya barang bukti tersebut diserahkan beserta dengan penyerahan tersangka dan barang bukti lainnya kekejaksaan tahun 2016, sambung hidayat bustam. Menurut bustam, pada persidangan pada tahun 2016 silam, hakim pernah bertanya apakah ada bukti lainnya. Namun sayangnya, DS menyebut sudah tidak ada lagi. Kala berbincang dengan Karni Ilyas, darmawan Salihin malah mengaku mempunyai bukti, berupa rekaman CCTV yang tidak ia diserahkan dengan alasan tidak ingin Jessica Wongso dihukum mati. Barang bukti berupa CCTV tersebut sempat dipertontonkan darmawan Salihin kepada Karni Ilyas. Dalam cuplikan video tersebut, terdapat gerakan tangan dari seseorang yang tak terlihat wajahnya sedang meletakkan sesuatu ke dalam minuman. Katanya ada perjanjian antara kepolisian Australia yang memohon jangan diserahkan. Menurut DS, ini jangan diserahkan biar tidak dihukum mati. Apakah betul ada perjanjian itu? Biar nanti dibuktikan makanya kita akan lakukan upaya hukum sembungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!